Halo guys, so, again, welcome back with me Oke, jadi di video kali ini ya guys ya Ini ada sebuah update Sebentar lagi, itu kan kita akan kehadiran yang namanya Aspiran ya guys ya Di ori server pada nanti di tanggal awal bulan Desember Nah, ini ternyata sudah keluar untuk bocorannya Ini berbeda sekali dari sebelum-sebelumnya Kalau di sebelum-sebelumnya, itu yang namanya item aspiran Termasuk dari efek recall, itu kan include di dalam eventnya Dari gacha atau lucky draw Nah, untuk yang di bulan Desember nanti, di tanggal 3 Itu ada sedikit perubahan Yang mana, gue nggak tahu ini apakah kalian lebih suka yang tampilan baru seperti ini Bukan tampilan baru sih, lebih ke konsep baru Atau lebih suka konsep yang sebelumnya Yang mana sudah include di lucky draw-nya Jadi nanti pada tanggal 3 Desember, itu Moonton menjual secara terpisah Ini, gue bingung sih Sebenarnya mau bilang ini kabar baik atau kabar buruk Kabar baiknya, sebenarnya kalau kalian hoki Anaknya Moonton, yang kandung Itu bisa manfaatin konsep ini dengan harga semurah mungkin Which is cuma 15 diamon Karena konsep yang dipakai adalah seperti efek recall tastas Dimana dia menggunakan sistem gacha Yang tadi gue bilang, kalau misalnya hoki, ya worth it Cuman kan kita ngomongin secara keseluruhan Nggak mungkin dong Semua orang hoki, ini pasti Bahkan kalau misalnya kalian apes, itu bisa sampai ribuan diamon Karena jatuhnya, ini udah mirip-mirip yang namanya recall tastas nih Padahal kalau sebelumnya, itu item aspirant itu Dia dijual include di lucky draw ya guys ya Kali ini dia menggunakan konsep bundle atau draw Dengan sekali draw itu 15 diamon Kalau hoki ya bisa aja dapet Tapi masa iya sih Cuman buat dapetin item atau efek recall harus draw seperti ini Gue tuh sebenarnya penasaran ya Kenapa Moonton merubah konsep gitu kan Ada pun untuk item yang lainnya Seperti eliminasi dan lainnya Itu masih bisa dilakukan pembelian Dengan mengumpulkan item battle suite fragment ya Dimana disana ada elimination Lalu ada arifal Kemudian ada border juga Lalu ada apa ini? Sticker ya? Ya kayaknya sticker itu Cuman lihat tadi nih, efek recallnya tidak ada disini Jadi untuk bisa dapetinnya Tidak bisa dari gacha Eh apa bisa ya? Siapa tau nanti dari gacha juga bisa guys Tapi kalau misalnya dari gacha bisa Kenapa dipisah? Harusnya nggak bisa sih Gue penasaran sih Nanti coba deh tunggu di ori server Di tanggal 3 Desember Itu nanti sudah keluar ya guys ya Apakah Moonton seyakin itu Menjual efek recall secara terpisah Dijadikan bundle Apa emang sebagus itu? Coba kita lihat guys Apakah bagus efek recallnya? Yang sebelum-sebelumnya tuh Perasaan gue mah cukup pakai ini aja guys ya Cukup draw gitu kan Pakai tiket Kalau hoki dapet tuh efek recall Nah ini We lost kata gue Kita lihat dulu guys Siapa tau bagus guys Kayaknya Moonton udah pede nih Nah ini ya namanya Fort Apa nih? Fortification Eh bagus sih guys Coba lagi Bagus cok Warna pink begitu ya Bagus nggak sih guys? Coba deh kalian komen di bawah deh Bagus atau tidak Dan kalian setuju apa nggak Kalau ini nanti Di Konsepin bundle Dan ini sudah fix ya guys Nanti di Ori server tanggal 3 Udah bakalan seperti ini tampilannya Udah nggak include di laki draw tadi Jadi begini guys Tampilannya guys Ini buat cewek-cewek sih Pasti suka ya Tapi Gue sendiri Ngeliatnya bagus sih Cuman Gue nggak tau Kenapa ini bisa menjadi spesial Yang pada akhirnya Diubah menjadi bundle Apakah Moonton butuh duit guys? Ya mungkin Moonton lagi butuh duit guys Biasa kan akhir tahun gitu Moonton mau jalan-jalan ke puncak butuh duit Nanti pas di Ori server Gue coba bakalan gacha ya guys ya Untuk dapetin Efek recallnya Kita lihat nanti Seberuntung apa Gue untuk dapetin Efek recall Fortification Return Ini adalah Efek recall aspirant terbaru Yang dijual 15 Diabon Per gachanya Selain itu Untuk Yang dijual terpisah Juga ada yang Secret guys ya Atau patung Ini yang Angela Terus ini yang Ruby Atau kebalik Ya bener ya Yang Ruby ya Yaudah sih Itu aja sih guys Ini update Yang pertama kalinya Untuk Efek recall aspirant Dijual secara Bundle Kalau salah Boleh dikoreksi Tapi Sepengetahuan gue itu Sebelumnya belum pernah tuh Moonton kayak begini Biasanya Item-item itu Yaudah Include Di sekaligus Yang namanya Lucky draw-nya Yang bisa digaca Menggunakan tiket Atau Jangan-jangan Nanti tetap ada Dari efek recall itu Kemudian item yang lainnya Di lucky draw-nya Jadi sebenernya Moonton Cuman ngasih opsi aja Mau pake Bundle bisa Mau pake Tiket yang Draw juga bisa Mungkin seperti itu Positive thinking aja Walaupun Sebenernya gue agak pesimis ya Kita tunggu aja nanti Di tanggal 3 Desember Thank you Aduh-Aduh Terus sampai akhir Kalau kalian suka dengan Video ini Jangan lupa di like Thank you Bye Ketik satu yang kecewa